Allahu Akbar Allahu Akbar Rasulullah mengistirahatkan diri dengan sholat Sholat menjadi sarana istirahat bagi beliau dan sahabat-sahabatnya dari keletihan problematika hidup Bahkan menjadi kebutuhan dan bagian terpenting dalam hidup mereka Hal ini sangat berbeda dengan anggapan sebagian kita yang masih menjadikan sholat sebagai beban Sehingga aktivitas sholat yang kita lakukan seringkali sekedar menggugurkan kewajiban Hanya menjadi gerakan-gerakan fisik yang kosong makna Akibat hilangnya keikhlasan dan kehusuan dalam sholat Padahal Allah SWT memerintahkan kita untuk secara terus-menerus menjaga kualitas sholat kita Sebagaimana firman Allah Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat mustah Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW juga pernah menggambarkan sholat sebagai kesejukan dan kesenangan hatinya Seperti yang terdapat dalam hadith riwayat Ahmad An-Nasa'i dari Anas bin Malik radiyallahu anhum Dan Allah menjadikan kurratul ain sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan hati bagiku pada waktu aku melaksanakan sholat Seringkali seseorang meremehkan sesuatu hal sebab dia tidak tahu seberapa bernilai kahal itu bagi dirinya Mungkin ini pula yang menyebabkan orang yang tengah terbaring lemas di rumah sakit enggan menunaikan sholat Banyak diantara mereka yang menjadikan sakit yang diderita sebagai alasan yang dibenarkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat Boleh jadi banyak diantara mereka yang menganggap bahwa sholat hanya bisa dilakukan dengan berdiri Sedang kondisi mereka saat itu tidak memungkinkan untuk dapat berdiri Tak sedikit umat Islam yang memilih meninggalkan sholat tak kala ia tengah menempuh perjalanan jauh Lantas bagaimana tuntunan syariat Islam mengatur ibadah sholat dalam keadaan darurat dan sulit? Karena sholat menjadi kewajiban muslim selama nyawa ada di kandung badan Adakah cara tersendiri yang diatur syariat untuk tetap menunaikan sholat dalam kondisi apapun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada sedikitpun alasan bagi setiap orang yang mengaku Islam untuk meninggalkan sholat Kapanpun datang waktu sholat maka ia harus menunaikan dengan segera dimanapun dan dalam kondisi apapun Di saat terjebak macet di atas kapal yang tengah berlayar di dalam pesawat yang tengah terbang maka sholat dapat ditunaikan Dalam keadaan sakit bahkan dalam keadaan perang berkecamuk sekalipun kita tak mempunyai alasan untuk dapat meninggalkan sholat Sholat adalah tiang agama kita yang membuat agama kita menjadi kuat Bila kita meninggalkannya sama saja meruntungkan agama kita Bahkan yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat Saat kita sakit dan tidak memungkinkan menggunakan air untuk berwutu dapat kita ganti dengan bertayam mum Yaitu bersuci dengan debu yang suci Dalam keadaan sakit kita tidak mampu sholat dengan berdiri maka syariat membolehkan sholat dengan duduk Duduk pun tidak mampu sambil berbaring pun diperbolehkan Jika dengan berbaring saja kita tidak mampu dengan isyarat kerlipan mata gerakan tangan sholat kita pun diperbolehkan Hingga tak kala kita benar-benar tidak dapat lagi menundaikan sholat Sebab nyawa telah terpisah dari tubuh kita Keluarga, kerabat, dan tetangga pun akan berbondong-bondong datang untuk mensolatkan jenazah kita Begitu pentingnya sholat bagi kita Jadi kalau seandainya kita tidak bisa berdiri maka tahapan berikutnya adalah kita duduk Silahkan kita mau melihat bagaimana tata cara sholat sambil duduk Jika tidak bisa berdiri tegap maka kita diperbolehkan untuk bersandar Karena memang sakit lemah badan kita boleh bersandar Sambil bersandar ini posisinya mewakili berdiri Tetap menghadap Qiblat Diposisikan tetap menghadap Qiblat Qiblat ke arah sana kita tetap menghadap ke Qiblat Bagaimana? Takbir seperti biasa Takbir seperti biasa Ini mewakili berdiri Lalu rukunya bagaimana? Rukunya agak sedikit turun ke bawah saja Agak sedikit turun ke bawah Lalu intidad berdiri lagi seperti biasa Lalu sujud, sujud agak sedikit lebih bawah lagi Lalu duduk diantara dua sujud, bagaimana duduk diantara dua sujudnya? Kalau seandainya tadi berdiri agak sedikit bersandar Maka diusahakan duduk diantara dua sujudnya di tegap Sujud kembali Lalu sekarang langsung ke tahiyat Duduk tahiyatnya Bagaimana duduk tahiyat? Nah duduk tahiyat seperti ini Duduk tahiyat seperti ini tegap Misalkan tahiyat-tahiyat juga tidak terlalu miring Tidak apa-apa biasa saja Karena memang kita dalam keadaan darurat Duduk Lalu tangan kita tetap memberikan isyarat Pandangan mata ke mana? Pandangan ke bawah Begitu mengisyaratkan Maka pandangan mata ada di tangan Baru setelah itu salam Salam seperti biasa Ini posisi ketika kita sakit dan bisa duduk Tapi kalau seandainya posisinya tidak bisa sama sekali duduk Maka diperbolehkan tidur Ini posisi ketika mungkin kita sakit kita tidur Ini dalam posisi tidur Usahakan kita tetap menghadap gaji belaknya ke sana Bagaimana? Seperti biasa takbirnya kita takbir biasa Allahuakbar Ini ketika kita mewakili berdiri Nah di saat kita ingin ruku bagaimana? Nah di saat ingin ruku maka kita takbir kembali Dan mengangkat kepala sedikit Ya sedikit kepala diantara Semakin Ya ini ruku Eh tidak Ketika sujud maka agak sedikit diangkat lagi Semampunya Duduk kembali Duduk diantara dua sujud Posisi seperti biasa Bagaimana kalau tahiyat? Tahiyat posisinya seperti biasa tidur Hanya memang tangan dilihat Kalau seandainya bisa dia letakkan di sini Dia letakkan di sini Tidak di bawah tidak ada masalah Lalu dia soh Seperti biasa Ketika nanti ada isyarat dengan tangan Ya dia isyarat dengan tangan Isyarat dengan tangan Setelah selesai baru dia salat Seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam dua salat itu pun Allah masih memberikan keringanan Kita diperbolehkan untuk meringkas Atau mengkosor solat Meringkas jumlah rokaat solat kita Yang semulanya empat rokaat Cukup menjadi dua rokaat saja Subhanallah Begitu maha pemurahnya Allah kepada kita Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kita Untuk dapat beribadah kepadanya Keadaan berikutnya Yang termasuk bahagian daripada Keadaan darurat adalah Di saat mungkin kita dalam perjalanan Bisa jadi kita di atas kendaraan Yang tidak memungkinkan berhenti ya Bisa jadi mungkin di atas kereta Di dalam kereta Ataupun di dalam pesawat Maka syariat Islam mengajarkan kita Bagaimana cara supaya kita bisa solat Dalam keadaan duduk Yang pertama Duduk ini berarti menggantikan berdiri Kita lihat mungkin posisi kita seperti ini Tetap ya Disesuaikan Bagaimana menghadap Qiblatnya Disesuaikan dengan kendaraan Misal kalau seandainya kita Naik di pesawat Ya tentunya kita akan mengikuti arah Kemana pesawat itu berjalan Dan ini termasuk bahagian yang Ditoleransi di dalam Islam Jadi tidak harus pesawat itu menghadap ke Qiblat Terlebih dahulu baru setelah itu Kembali berjalan ya Karena itu sesuatu yang tidak memungkinkan Jadi Menghadap bagaimana menghadapnya Kendaraan tersebut Baru setelah itu Posisi tegak Karena dia ingin Melaksanakan solat Yang perlu diperhatikan di awal Ketika dia ingin melaksanakan solat itu Beritahu kanan kirinya Beritahu Mohon maaf Saya sedang ingin solat Saya sedang ingin solat Sehingga apa Kanan kiri kita tahu Di saat kita solat Bahwa kita sedang solat Kalau ada sesuatu yang mengganggu Maka mereka yang akan Meminimalisir gangguan-gangguan ini Ya Menghadap ke Qiblat Setelah selesai menghadap ke Qiblat Baru kita bertakbiratul ihra Allahu Akbar Posisi ini menggantikan posisi berdiri Di dalam solat Baru Ketika kita selesai Ya Kita Beranjak ke ruku Di saat ruku Kita lebih bawah Dari berdiri kita Nanti di saat sujud juga Lebih bawah lagi Ya Ini ketika berdiri Lalu kita ruku Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Duduk di antara dua sujudnya Persis seperti ketika dia Duduk di saat dia berdiri dalam solat Ya Duduk begini Allahu Akbar Sujud kembali Karena dia ingin Sujud yang kedua Dan posisinya lebih rendah Dari ruku Allahu Akbar Solat kembali Ini satu rukaat dia kerjakan Kalau seandainya dua rukaat Sama seperti biasa Kalau seandainya solat mahrib Tiga rukaat Sama seperti biasa Kita langsung bagaimana Kalau seandainya dalam keadaan Tahiyat Ya Baik itu tahiyat awal Ataupun tahiyat akhir Ya Ketika dia selesai dari sujud Lalu dia bangun Allahu Akbar Tahiyatnya adalah posisi di saat dia Duduk Di saat dia duduk Baru Tahiyatul Mubarakat Pandangan mata di saat berdiri Sujud Berdiri ruku Sujud adalah ke bawah Kecuali di saat dia Tahiyat juga tetap di bawah Sampai tangannya memberi isyarat Ketika tangannya memberi isyarat Maka dia melihat ke tangan Selesai Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ini Berarti dia sudah menunaikan Solatnya Pemirsa sekali yang dirahmati oleh Allah Dari sini kita mengetahui betapa Rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebagai Khalid yang menciptakan kita Paling tahu tentang keberadaan kita Dan kondisi kita Di saat solat Normal Kita wajib untuk berdiri Ruku dan sujud Maka di saat dalam keadaan darurat Maka Allah memberikan jalan keluarnya Kalau Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita Maka hendaknya kita manfaatkan kemudahan ini dengan sebaik mungkin Sehingga tidak ada alasan bagi kita Untuk meninggalkan solat Bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun Seorang muslim tetap wajib menegakkan solat Dalam suatu pertempuran yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Saat itu kaum musyrikin makkah dipimpin Khalid bin Walid Yang saat itu belum memeluk Islam Mencoba mengatur strategi Agar dapat melumpuhkan pasukan kaum muslimin dengan mudah Maka dengan kecerdikannya Khalid bin Walid menetapkan waktu penyerangan Akan dilakukan pada saat datang waktu solat Khalid bin Walid tahu Bahwa pasukan kaum muslimin lebih mencintai solat Dibandingkan dengan nyawa mereka Sebab itu menyerang pasukan kaum muslimin Dikala mereka tengah menunaikan solat Dinilai Khalid bin Walid sebagai strategi yang jitu Untuk dapat dengan mudah mengalahkan pasukan muslimin Namun Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui segala sesuatu Tidak tinggal diam Allah berkehendak agar pasukan muslimin tetap tidak terkalahkan Walaupun mereka tengah menunaikan kewajiban solat Kepada Rabnya Maka dengan hikmahnya yang begitu agung Allah mengutus Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW Menurunkan Wahyu Al-Quran yang mencariatkan adanya solat darurat dalam kondisi perang Solat ini kemudian dikenal dengan sebutan solat huf Yaitu solat darurat yang dikerjakan dalam keadaan perang Perintah Allah berfirman Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu Lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu Dan menyandang senjata Kemudian apabila mereka yang solat bersamamu sujud Telah menyempurnakan serokaat Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu Untuk menghadapi musuh Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang Lalu bersembahyanglah mereka denganmu Dan hendaklah mereka bersiap siaga Dan menyandang senjata Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah Terhadap senjatamu dan harta bendamu Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus Dan tidak ada dosa atas memletakkan senjata-senjatamu Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan Karena hujan atau karena kamu memang sakit Dan siap-siagalah kamu Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan Bagi orang-orang kafir itu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 102 Kalau kita lihat dari sholat yang difirmankan oleh Allah SWT Dari tata cara sholat khauf ini Dalam Surah An-Nisa ayat 102 adalah Bagaimana peperangan itu mungkin terjadi Dan musuh bukan berada di arah Qiblat Kita lihat yang pertama posisinya adalah Imam di depan menghadap Qiblat Lalu ada makmum Ini makmum shalf pertama Jumlahnya disesuaikan Mungkin setengah dari pasukan yang saat itu berperang Lalu yang berikutnya Ada makmum berikutnya berjaga-jaga di belakang Berjaga-jaga di belakang Atau mungkin berjaga-jaga di samping, di kanan Saling melihat saja Karena kemungkinan datangnya musuh dari berbagai penjuru Mereka sholat bersama Imam Satu rokaan Setelah itu Imam berdiri kembali Baru setelah itu Jamaah yang sudah mengikuti Imam ini Pasukan yang mengikuti Imam di shalf pertama ini Maka dia menyelesaikan sholatnya Sampai dengan salam Ketika selesai sampai dengan salam Maka selanjutnya diikuti oleh makmum yang kedua Atau pasukan yang saat ini sedang berjaga-jaga Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat praktek berikut ini Imam dan makmum Setengah dari pasukan Silahkan coba Takjib Allahuakbar Diikuti oleh makmum Sedangkan pasukan berikutnya berjaga-jaga Untuk mengantisipasi kalau seandainya ada musuh Atau mungkin dalam keadaan berperang Dia berperang di sana Ruku Imam Allahuakbar Ruku Ikut bersama Imam Assalamualaikum Amin Ya Allahuakbar Ya Allahuakbar 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 Ada di belakangnya Menyelesaikan Artinya apa? Menyelesaikan sholat Silahkan diselesaikan sholat Sedangkan iman menanti Yang ada di sana Diselesaikan Karena sholatnya kan kosor ya Dua rokaan Diselesaikan Ketika sudah selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Setelahnya Yang ada di sini pasukan segera mengganti ke pasukan yang berjaga dan pasukan yang berjaga segera kembali untuk mengikuti Imam Sholat mengikuti Imam Ya Bertakbir bersama Allahuakbar Ya Nah di sini Nanti pasukan yang ada di belakang ini akan mengikuti Imam Ketika Imam nanti salam Karena ini masbuk Hitungannya Maka Makmum kembali berdiri untuk menggenapkan sholatnya dua rokaan Ketika tahu bahwa pasukan sudah berjajar api sang Imam langsung melaksanakan sholatnya kembali Allahuakbar Ruku Bagi Imam Ruku yang kedua bagi Makmum Ruku yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Ya Allahuakbar 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 Ya Mengikuti ya gerakan Imam Tapi begitu Imam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenapkan Menjadi rokat yang kedua Digenapkan sendiri-sendiri Ya Setelah Selesai sholat Maka Kembali Melanjutkan ke perang Ya Subhanallah Beginilah Islam Bagaimana Islam mengajarkan supaya Betul-betul Betul-betul Kita sebagai seorang Muslim itu selama nyawa masih ada di badan ini Sholat tidak bisa ditinggal Sholat tidak bisa ditinggalkan Pastilah selalu membutuhkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sholat berjamaah adalah Sarana yang Allah berikan pada kita dalam meraih ampunan serta rutonya Jika sholat fardu itu dilaksanakan 5 waktu berjamaah di masjid Bukankah hal ini juga berarti bahwa kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita 5 kali dalam sehari Terlebih bila kita melengkapinya dengan sholat-sholat sunnah Bagi seorang Muslim yang benar-benar merindukan surga dan berharap untuk dapat masuk ke dalam golongan orang-orang yang memasukinya kelak di akhirat Maka konsisten melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah salah satu cara meraihnya Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Siapa yang pergi menuju masjid dan pulang darinya Niscaya Allah menyediakan tempat tinggal baginya di surga setiap kali ia pulang pergi Berilah kabar gembira kepada para pejalan kaki di kegelapan ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Bila orang yang menjaga sholat 5 waktunya selama hidup di dunia Kelak akan mendapatkan balasan kebaikan sempurna dari Allah SWT berupa surga dengan segala kenikmatannya Sebaliknya Allah SWT yang maha adil memberikan ancaman Baik ancaman keburukan yang disegerakan kedatangannya oleh Allah baginya di dunia Terlebih ancaman berupa siksa neraka yang teramat dahsyat teritanya Terkadang kita memandang azab sebatas pada sesuatu yang mengerikan saja Padahal terkadang Allah SWT pun memberikan berbagai kenikmatan dunia Sebagai azab yang Allah segerakan di dunia karena maksiatnya kepada Allah Dengan nikmat-nikmat tersebut Allah membuat dia lupa untuk beristighfar Sehingga dia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya Hal semacam ini biasa disebut oleh ulama dengan istilah istidroj Allah SWT berfirman Tadkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 44 Dengan pemirsa demikianlah akhir kebersamaan kita hari ini Semoga tayangan kazana hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya Tiada yang lebih kami harapkan selain rida Allah SWT Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih